Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Epra Kali ini kita kedatangan satu buah handphone Yaitu handphone J2 Prime Handphone ini terkunci sandi ya teman-teman Kita lihat Tidak bisa masuk ke tampilan menu Dikarenakan Ada tulisan masukan kata sandi Yang mengharuskan kita memasukkan kata sandi Tetapi yang punya handphone ini Tidak mengetahui Atau lupa dengan kata sandinya Bagaimana cara mengatasinya Simak dan tonton video ini Sampai selesai Pertama-tama kita matikan handphonenya terlebih dahulu Untuk teman-teman yang tidak mengetahui Untuk tipenya Silakan teman-teman buka casing belakang Jadi untuk tampilannya seperti ini ya teman-teman ya Kita buka casing belakang Congkel Lalu kita buka juga baterainya Oke bisa dilihat disini Oke saya zoom terlebih dahulu ya teman-teman ya G530 Yang artinya Jika kita searching di google Maka handphone ini adalah seri handphone j2 prime Oke kita lanjut Pertama-tama kita matikan Seperti biasa kita matikan handphonenya Lalu kita tekan 3 tombol secara bersamaan Yaitu tombol volume atas Tombol tengah atau tombol home Lalu tombol on off Jadi kita tekan terlebih dahulu volume atas Volume tengah Dan on off Ini ya Oke saya tekan Tekan dan tahan ya teman-teman ya Sampai muncul Sampai muncul tampilan galaxy j2 prime Maka volume on off nya kita lepas Dengan tetap menahan volume atas Dan home Jika muncul tampilan robot seperti ini Artinya anda sudah masuk ke mode recovery Dan kita bisa untuk membuka pin atau menghapus pin yang tadi ya Kita tunggu Dan sekarang tampilannya sudah seperti ini Tidak ada perintah Selanjutnya kita tekan dan tahan volume bawah Volume tengah dan on off Kita tekan Kita tekan seperti ini Jangan dilepas Oke muncul tampilan seperti ini Jika muncul tampilan seperti ini Selanjutnya kita pilih Dengan menekan volume atas volume bawah Sebagai perintah Oke kita tekan volume bawah Lalu kita pilih tulisan Wipe jajah partition Untuk oke nya Untuk oke nya kita pilih on off Kita pilih on off Selanjutnya kita pilih scroll ke bawah Dengan volume bawah Lalu kita pilih oke nya Menggunakan tombol on off Selanjutnya kita akan muncul Ketampilan seperti ini lagi Lalu kita pilih web data Atau factory reset Kita pilih Lalu seperti biasa tadi ya Kita geser ke bawah Dengan menggunakan volume bawah Lalu kita tekan on off Sebagai oke nya Sampai disini Kita sudah aman Selanjutnya kita pilih Reboot Yang artinya Handphone ini akan restart secara otomatis Ketampilan awal Kita tunggu Setelah kita melakukan seperti ini tadi Yang kita kerjakan Otomatis semua data dan password dan kata sandi Itu semua akan hilang Jadi Tidak menyisakan apapun ya Jadi untuk teman-teman yang mengalami kendala yang sama Memory dan kartu sim silahkan dilepaskan Mengingat proses ini akan menghapus semua data Oke kita tunggu sampai muncul tampilan awal Oke sekarang sudah tampil seperti ini Kita tunggu saja Jangan di pencet tombol apapun Menginstall aplikasi Kita tunggu Dan sekarang handphonenya sudah tidak terkunci Oleh pin atau pola lagi Sekarang kita coba langsung saja Set up handphone ini Selamat datang Kita pilih bahasa Indonesia Kita tekan mulai Dan disini terdapat percobaan tanpa otoritas Untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik Yang artinya handphone ini terkunci akun gmail ya teman-teman ya Bagi teman-teman yang ingat dengan akun gmailnya Silahkan teman-teman koneksikan dengan wifi Lalu kita masukkan akun gmailnya Tetapi permasalahannya orangnya tidak mengingat akun gmailnya Dan sekarang tugas kita harus membuka dari akun gmailnya Bagaimana cara mengatasinya Oke kita lanjut saja video ini Tonton sampai selesai Pertama-tama kita kembali lagi ke menu tampilan awal Oke jika sudah tampil seperti ini Kita tekan 3 kali tombol home Yang berada di tengah ini Kita tekan 3 kali secara cepat ya teman-teman ya Satu, dua, tiga Oke disini ada tulisan muncul Tollback aktif Untuk teman-teman jika tollbacknya tidak muncul seperti ini Silahkan teman-teman matikan terlebih dahulu handphonenya Lalu hidupkan lagi Dan lakukan yang seperti saya lakukan tadi Tekan secara 3 kali ya Secara cepat ya Tombol home ini Oke setelah muncul tampilan seperti ini Kita tuliskan Huruf L ya teman-teman ya Huruf L di layarnya seperti ini Oke kita ulangi lagi Kita ulangi dari pinggir saja teman-teman ya Oke muncul tampilan seperti ini Jika masih bingung saya ulangi lagi Gambarkan huruf L ya di layarnya Oke Jika sudah tampilan seperti ini Kita pilih setelan text to speed Oke setelan text to speed Kita tekan sekali Lalu kita ketuk dua kali Agar oke Nah setelah itu Kita pilih tanda panah yang berada di kiri atas Sekali kita tekan Lalu kita tekan lagi dua kali Kita ketuk Lalu kita pilih lagi Tanda panah sebelah kiri atas Kita ketuk sekali Lalu kita ketuk lagi dua kali Lakukan lagi Oke muncul tampilan pengaturan seperti ini Kita matikan tollbacknya yang kita tekan tiga kali di awal video tadi Kita matikan Tuh dua tiga Oke kita ulangi lagi Tuh dua tiga Oke Ada tulisan tollback sudah non aktif Selanjutnya kita Koneksikan handphonenya ke internet Atau bisa juga menggunakan tetheringnya teman-teman ya Kita koneksikan Sekarang handphonenya sudah terhubung dengan internet Kita kembali lagi ke Kita geser seperti ini Oke tampil seperti ini Kita geser ke bawah Kita pilih panduan pengguna Tidak usah mengklik yang lain-lain Kita pilih panduan pengguna Jika muncul pembaruan internet Kita pilih ingatkan nanti Oke Kita klik di atas sini Kita pilih google Setelah itu kita ketikan disini Tes DPC APK Oke saya ulangi lagi Tes Oke disini salah ketik ya teman-teman ya DPC DPC APK Oke kita klik masuk Jika tampil seperti ini Kita Klik yang paling atas Lalu kita pilih undu APK Kita tunggu saja Sampai ada perintah mengunduh Jika tidak ada Kita ulangi lagi Undu APK Mulai mengunduh ya tulisannya ya teman-teman ya Untuk mengetahui letak dimana Unduhan atau downloadan dari aplikasi ini Kita scroll layarnya ke bawah Maka muncul bookmark disini ya Jika teman-teman geser ke atas Maka tulisan bookmarknya hilang Oke seperti itu ya Kita scroll ke bawah Kita pilih bookmark Lalu kita pilih history Selanjutnya kita pilih Riwayat unduhan Nah disini untuk download aplikasi test DPC nya Sudah selesai Dengan menampilkan tampilan seperti ini Hijau ya teman-teman ya Selanjutnya kita klik Lalu kita pilih setelan Ingat layar kunci dan keamanan Di bagian sumber tidak diketahui ini Kita klik satu kali Lalu kita pilih ok Oke Selanjutnya kita pasang Aplikasi test DPC Disini ada tulisan pasang Oke Kita tunggu pemasangan Sampai selesai Jika sudah selesai Kita klik buka Lalu kita pilih Set up manage profile Yang paling atas ya teman-teman Yang jadi tidak perlu dirubah Lalu kita klik berikutnya Lalu kita pilih setuju Lalu kita pilih siapkan Dan untuk sentuhan akhir Kita klik ok Dan tampil seperti ini Siapkan profile anda Kita tunggu saja ya Jangan terburu-buru Dan pasti handphone ini Akan terbuka kembali secara normal Cukup mudah ya teman-teman ya Kita kembali lagi Kita klik Back ya teman-teman ya Jika sudah terinstall Kita kembali lagi ke menu awal Yang ada tulisan Pilih bahasanya tadi ya teman-teman ya Kita scroll terus Back Back Pelan-pelan saja Oke kita keluar Nah selamat datang Di bahasa ini ya Kita pilih bahasa Indonesia Kita klik mulai Selanjutnya kita scroll ke bawah Pilih tanda panah Lalu kita klik berikutnya Lalu kita pilih setuju Oke Disini kita pilih skip saja ya teman-teman Untuk memasukkan akun Tidak perlu dulu Kita pilih skip Lalu kita klik berikutnya Kita klik finish Oke sekarang Handphone kita sudah terbuka secara normal Dan tidak terkunci Akun Gmail Dan tidak terkunci lagi Npin Ingat Proses ini akan menghapus Semua data Maka dari itu Saya sarankan Untuk teman-teman yang Kontaknya tersimpan Di Memori Atau di Kartu SIM Silahkan lepaskan terlebih dahulu Oke Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini Jika bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima boats Kenapa Yang lainnya Kembali 근데감이 baik in reports Jangan lupa like contar